Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku dan di video kali ini aku kembali bahas soal manajerial ya dan untuk kalian yang mau memperbanyak soal manajerial itu aku ada ebooknya dan kalau kalian mau order kalian bisa hubungi nomor yang aku cantumin di description sebok aku teman-teman dan buat yang nanya-nanyain soal grup telegram itu bentar lagi ya teman-teman nanti kalau misalnya udah selesai semuanya, udah selesai soal-soalnya aku bakalan kasih tau sama kalian dan tanpa lama-lama kita langsung aja ya ke videonya tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku oke kita langsung aja ke soal nomor 1 pandemi covid-19 membawa dampak yang serius bagi masyarakat salah satunya di bidang perekonomian banyak perusahaan yang menutup usahanya karena terdampak covid-19 banyak juga perusahaan yang terpaksa mengurangi pekerjaannya agar tidak gulung tikar anda adalah salah satu karyawan yang dipecat akibat covid-19 hal yang dapat anda lakukan adalah oke, covid-19 itu menyebabkan salah satunya kita kehilangan pekerjaan ya karena apa perusahaan yang kita kerja itu mengurangi tenaga pekerjanya supaya tidak terjadi gulung tikar ya teman-teman karena bangkrut membayar gaji pegawainya sedangkan pemasukannya gak seberapa kayak gitu nah, kalian nih ya salah satu merupakan salah satu karyawan yang dipecat akibat covid-19 nah, kira-kira apa yang harus kalian lakukan kayak kita lihat optionnya ya A. menghimpun masa untuk melakukan demonstrasi kepada perusahaan agar tidak diberhentikan B. memanfaatkan uang pesangon untuk memenuhi kebutuhan hidup C. menerima keputusan dan kembali bangkit dengan mengajukan lamaran kepada perusahaan lain D. memanfaatkan teknologi digital dan uang pesangon untuk membuka usaha sendiri nah, kalau ini, kalau aku ya aku bakalan pilih jawabannya yang D ya kita manfaatkan teknologi digital nah, karena semuanya yang namanya covid-19 itu kan dilarang maksudnya tuh apa ya namanya social distancing ya teman-teman nah, jadi semua orang itu pasti memanfaatkan namanya teknologi digital ya teman-teman, tak itu misalnya buka online shop kemudian ataupun sekarang seminar itu udah ada di zoom ya jadi semua dimanfaatkan teknologi digitalnya karena si covid-19 ini nah, kita juga bisa nih mengikuti atau memanfaatkan teknologi digital ya karena covid-19 kan gak boleh ketemu-ketemu gitu harus isolasi kayak gitu nah, selain itu juga dari uang pesangon kita itu kita bisa membuka usaha sendiri entah itu online shop mungkin ataupun go food ya kayak gitu entah makanan-makanan yang nanti dikirim kayak gitu ya teman-teman nah, jadi itu bisa digunakan nah, jadi yang D ini poinnya 4 menurut aku nah, kalau yang A ini demonstrasi itu tidak menyelesaikan masalah ya teman-teman kalau terus dipaksakan kalau perusahaannya gulung tikar kalian juga keluar kan malahan gak dapat pesangon kayak gitu nah, kalau yang B memanfaatkan uang pesangon untuk memenuhi kebutuhan hidup nah, ini uang pesangonnya itu habis aja habis kayak gitu aja gak bisa terputar lagi kalau misalnya kalian membuat usaha kan modalnya bisa terputar lagi kayak gitu jadi kebutuhan hidup juga bisa terpenuhi nah, kalau ini kan uang pesangon terbatas teman-teman oke, jadi yang B enggak ya kemudian yang C menerima keputusan dan kembali bangkit dengan mengajukan lamaran kepada perusahaan lain nah, ini tuh boleh juga cuman kan yang namanya lagi COVID-19 pasti semua perusahaan itu pasti yang namanya lebih ke PHK bukan ke merekrut karyawan ya teman-teman kayak gitu nah, jadi yang C itu aku juga kurang setuju jadi nomor 1 jawabannya adalah yang D kita lanjut ke soal nomor 2 lanjut nomor 2 Anda sedang mengerjakan sebuah tugas penting yang harus disubmit 3 hari lagi ke atasan Anda kepala seksi yang membawahi Anda tiba-tiba meminta bantuan untuk mengetik naskah laporan yang harus diberikan besok siang ia sangat membutuhkan bantuan Anda untuk menyelesaikan tugas tersebut sikap Anda A. membantu menyelesaikan pekerjaan kepada seksi dulu baru kembali bekerja menyelesaikan laporan utama Anda oke teman-teman di sini kita punya tugas penting juga ya di satu sisi kita punya tugas penting dan di satu sisi juga kita diminta bantuan kepada kepala seksi yang membawahi kita kayak gitu nah di sini kan kalau tugas dari atasan harus disubmit 3 hari lagi nah, kalau dari kepala seksi itu besok siang teman-teman nah dia tuh benar-benar butuh bantuan kita ya jadi sikap kita itu kayak apa kalau menurut aku aku lebih jawabannya ke A membantu menyelesaikan pekerjaan kepala seksi dulu baru kembali bekerja menyelesaikan laporan utama kenapa aku pilih A karena kan yang laporan ke atasan itu masih ada waktu 3 hari lagi nah sedangkan kepala seksi itu benar-benar besok siang teman-teman nah jadi kita utamakan dulu nih tugas yang udah mepet maksudnya tuh yang jadwal kumpulnya itu udah deket banget ya kayak gini nah ini kan besok sedangkan satunya lagi yang 3 hari nah jadi kita buat dulu yang untuk besok baru setelah ini baru kita lanjutkan tugas kita yang untuk yang ini teman-teman yang kepada atasan ini kayak gitu nah makanya nomor 2 itu aku lebih pilih yang A sih itu jawabannya adalah poinnya 4 teman-teman kalau yang B meminta bantuan rekan anda nah kita gak tau ya rekan kita itu lagi sibuk atau lagi banyak kerjaan nah kalau misalnya kita minta bantuan dia ternyata dia lagi sibuk kayak gitu teman-teman jadi kurang efektif menurut aku dan juga kepala seksi ini kan nyuruhnya kita ya bukan teman kita kayak gitu nah yang C meminta atasan anda memahami bahwa anda juga mengejar deadline yang harus disubmit 3 hari lagi nah ini kan 3 hari lagi itu masih waktu yang lama ya teman-teman masih yang panjang kayak gitu nah kenapa tidak kita bantu aja nih sama si kepala seksi tersebut teman-teman kemudian yang D realistis dengan pekerjaan anda yang berat dan dengan berhati menolak nah ini juga yang D aku kurang setuju ini poinnya 1 teman-teman oke jadi nomor 2 itu fix ya jawabannya adalah yang A mungkin kalau kalian punya jawaban berbeda dengan aku boleh komen di kolom komentar kita lanjut lagi ke soal nomor 3 oke ini dia soal nomor 3 kita lanjutkan ya dalam suatu kegiatan ada seorang pembicara yang mengupas masalah mengenai milenial sebenarnya anda tidak terlalu mengerti dan menurut anda hal ini tidak terlalu penting buat kinerja anda namun sebagai orang yang kreatif tentu anda menyikapinya dengan baik maka yang akan anda lakukan adalah A mengadakan banyak pembicara terkait dengan milenial untuk lebih dapat memandang jauh terkait dengan karakteristik milenial kemudian yang B menyimak dan mencatat pembicara dari pembicara serta berdiskusi dengan teman yang lain untuk meminta pandangan kemudian yang C berani menyatakan pendapat tentang tingkah laku milenial dan bagaimana usulannya dan menciptakan suatu kreasi yang baru terkait dengan kontribusi apa yang bisa disumbangkan oleh milenial kepada bangsa dan negara nah ini yang ditanya kan adalah cara kita menyikapinya ya tentu anda menyikapinya dengan baik maka yang akan anda lakukan adalah nah disini tuh lagi diskusi nih tentang masalah mengenai milenial ya sebenarnya kita gak terlalu paham juga dan menurut kita kurang penting ya tapi karena kita dianggap sebagai orang yang kreatif nah tentu pasti kita menyikapnya harus dengan baik ya nah yang bisa kita lakukan itu apa teman-teman terhadap di dalam suatu kegiatannya atau diskusi ini teman-teman nah kalau aku jawabannya adalah yang C teman-teman berani menyatakan pendapat tentang tingkah laku milenial dan bagaimana usulannya nah jadi sama rapat tersebut atau diskusi tersebut kita sampaikan pendapat kita tentang tingkah laku milenial itu kayak apa kemudian karakteristiknya seperti apa apa yang mereka sukai apa yang mereka yang bisa mereka lakukan buat negara kayak gitu ya dan usulannya teman-teman dan kita juga berikan usulan kayak gitu ya bagaimana usulannya makanya aku yang nomor 3 itu lebih jawabannya adalah yang kecil mungkin dari kalian ada yang jawab berbeda dengan aku boleh komen di kolom komentar dan juga disertakan alasannya teman-teman nah jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang C poin 4 yang D nya itu poin 3 teman-teman kemudian poin 2 nya adalah yang B menurut aku poin 2 poin 1 nya itu ada di A oke segitu nomor 3 segitu aja nomor 3 dari aku kita lanjut ke nomor 4 soal nomor 4 kita baca bareng-bareng ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggung jawaban pada atasan jika Anda bertugas sebagai ketua maka oke berarti ini ada namanya tim ya teman-teman karena kan disini kita sebagai ketua pasti ada tim kerjanya kayak gitu ya jadi kita harus saling kalau yang namanya tim harus kerjasama kayak gitu untuk mencari nilai tingginya harus kerjasama nah kalau yang A menyerahkan tugas pembuatan laporan pada anak buah B saya dan rekan panitia lain bersama-sama menyusun laporan C membuat laporan secara individu agar tidak terjadi kesalahan dia meminta sekretaris membuat laporan tersebut nah karena ini adalah yang namanya tim kerja kelompok atau kerjasama maka kita harus bersama-sama mengerjakan si laporan pertanggung jawaban ini nah jadi kita diskusi kompok kayak gitu kan kita rembukan dan kita buatlah laporan hasil pertanggung jawaban kayak gitu nah jadi disusunnya itu secara bersama-sama teman-teman jadi nomor 4 itu jawabannya adalah yang B saya dan rekan panitia lain bersama-sama menyusun laporan nah ini mentang-mentang yang namanya laporan jadi ditumpahkan semua kepada sekretaris itu enggak ya teman-teman itu salah nah kerja kelompok yang baik itu yang kayak yang option B ini nah jadi kita duduk bareng kita diskusi bareng kira-kira gimana nih hasil laporannya kayak gitu teman-teman jadi kita susun bareng-bareng nah sekretaris itu kan tugasnya ya mengetik ya teman-teman maksudnya itu mencatat apa-apa aja hasilnya kayak gitu tapi untuk urusan keseluruhannya ya semua anggota kelompok harus bertanggung jawab juga kayak gitu nah makanya nomor 4 itu jawabannya adalah yang B poinnya 4 kita lanjut ke soal yang terakhir oke ini dia soal yang terakhir ya kita baca bareng-bareng saat akan berangkat ke kantor tiba-tiba turun hujan padahal hari itu akan ada rapat yang penting maka saya akan oke ada rapat nih ternyata hujan teman-teman nah kira-kira yang bisa kalian lakukan itu apa pastinya kita disini pilih jawaban yang D ya teman-teman berusaha sampai ke kantor sebelum rapat dimulai dengan cara apa sih misalnya kita punya mobil yaudah kita pakai mobil misalnya kita nggak punya mobil kita bisa naik angkot teman-teman atau bis kayak gitu ya dan ini semua tahun 2022 itu serba canggih ya teman-teman semuanya itu ada bisa gokar bisa grab bisa angkot bisa bis bisa apa segala macam teman-teman jadi itu kalau untuk alasan tidak datang karena hujan itu menurut aku nggak make sense ya teman-teman makanya nomor 5 itu aku lebih beri jawaban yang ke D teman-teman nah kita berusaha sampai ke kantor nih sebelum rapat dimulai kayak gitu nah jadi segitu dulu teman-teman 5 soal dari aku semoga bisa membantu persiapan kalian semoga kalian lulus juga ya dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton video aku dan yang udah subscribe yang belum subscribe yang lupa di subscribe kemudian di share ke semua social media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku oke segitu dulu dari aku kalau misalnya ada salah aku mohon maaf dan kalau misalnya kalian mau menyampaikan pendapat kalian boleh komen di kolom komentar aku seneng banget baca komentar-komentar kalian apalagi yang panjang-panjang dan juga jangan lupa disertakan alasannya ya teman-teman sekian dari aku see you next video bye-bye selamat menikmati